Jadi ini bebek bakar yang buat Raffi Ahmad ketagihan sampe nanam saham Wow ngantri banget, banyak banget yang ngantri rojo sambal AA Waduh waduh rame juga ya yang pengen cobain rojo sambal AA Emangnya seenak apa sih sampe rela ngantri panjang kayak gini? Kebetulan banget aku diracunin sama besti aku Sinta yang udah duluan ke rojo sambal AA Katanya aku harus cobain ini karena ini enak banget Hmm apa iya? Yaudah kalau gitu aku langsung pesan 2 menu andalan yang ada disini yaitu bebek asap dan ayam asap Wah parah sih Bebeknya begitu dipotek langsung tanggal dari tulangnya dan tulangnya pun bisa dimakan saking lembutnya Ini bebeknya wangi smoky dan makin sedap lagi kalau dimakan pake nasi jeruk kayak gini Terus pake sambal yang pedasnya itu nendang banget Gak lupa pake kangkung biar rasanya itu makin nampol Nah menurut aku yang paling juara disini itu adalah sambalnya Ada sambal bawang, mangga, dadak, sambal kecombrang yang rasanya itu pedas gurih Yes gak sia-sia ngantri panjang demi untuk cobain ayam asap yang super duper lembut banget ini Waduh ini juga sayur asamnya gurih dan seger banget lagi Kayaknya ya kalau soal selera makanan aku sama Rafi Ahmad tuh cocok banget Oh iya bro sis karena rojo sambal itu satu tempat sama durian runtuh rasanya gak afdol banget kalau kita gak makan durian ya kan Apalagi durian yang ada disini udah terkenal sama kualitas premiumnya Gimana gimana mantep kali kan Yuk bro sis langsung aja buruan dateng ke durian runtuh ex rojo sambal Mereka